Intro Salam saudara selamat pagi Jumpa lagi bersama saya Betta Kristi Tenges dalam Words from Heaven Saya percaya di pagi hari ini Anda masih dibangunkan Masih bernafas Berarti masih ada berkat-berkat yang Tuhan siapkan Kesempatan kita untuk berkarya bagi Tuhan Baik tanpa berlambat-lambat Kita masuk dalam firman Tuhan Dalam Yohanes pasal yang kelima belas Ayat yang kedua yang punya Alkitab Silahkan kita buka dan kita baca Setiap ranting padaku yang tidak berbuah Dipotongnya dan setiap ranting yang berbuah Dibersihkannya supaya ia lebih banyak berbuah Terima kasih pada pagi hari ini Berbicara tentang hidup yang berbuah Saudara saya percaya Setiap anak Tuhan Pasti akan mengalami namanya proses Pembersihan Proses pembersihan ini ditujukan agar saya dan saudara Bisa berbuah lebih banyak Bukan batis sama ini kita tidak berbuah Tetapi supaya bisa lebih banyak berbuah Sama seperti tumbuh-tumbuhan atau pohon yang ditanam Di tengah hutan atau di tengah-tengah taman Pasti pohon ini harus selalu dibersihkan Dari kotoran, dari hama Kenapa? Karena selama pohon itu tertancap di tanah Maka pohon itu tidak akan menjadi kebal terhadap hama-hama Kita bukan orang yang kebal dosa Hamba Tuhan pun bisa salah Dan kita semua perlu mengintrospeksi diri supaya kita bisa dibersihkan Nah saudara Terkadang penghambat kita untuk berbuah lebih banyak lagi bukanlah hal-hal yang besar Tapi terkadang itu hanya hal-hal sederhana Dosa-dosa yang tidak sengaja Atau yang tanpa sadar yang kita lakukan saudara Atau itu justru menghalangi kita Untuk bisa berbuah lebih banyak Nah apa saja kotoran-kotoran yang perlu dibersihkan dalam hidup kita Yang terkadang menghambat kita untuk berbuah lebih banyak Nah yang pertama Filipi 4 ayat yang ke-8 Pikiran kotor Kita berkata dalam Filipi 4 ayat ke-8 Pikirkan saudara yang baik Yang manis Yang patut dipuji dan sedap didengar Pikirkan semua itu saudara Karena itu saudara Pikiran-pikiran yang kotor Ini bukan hanya sekedar usaha yang berpikiran maaf saudara Porno Atau berpikir hal-hal yang tidak-tidak Tetapi ketika anda berpikir jahat kepada sesama anda Ketika anda merancangkan kejahatan Buat orang yang menyakiti hati anda mungkin Ketika anda berpikir sesuatu yang salah Atau ketika orang sedang melakukan sesuatu yang tidak anda harapkan Lalu anda berpikir jahat Sementara dia tidak bermaksud demikian Maka anda sedang salah berpikir Anda sedang berdosa Anda sedang menghakimi seseorang Lewat pikiran anda Dan itu membuat kita kotor saudara Yang kedua Perkataan yang kotor Perkataan yang kotor ini bukan hanya saja kita memaki saudara Atau menjumpai orang Tetapi termasuk gosip Menjulit kepada orang Menghina kekurangan orang lain Kelemahan orang lain Kita sedang membuka celah dan akan kotoran yang lebih besar lagi Dan itu menyumbat Sama seperti anda di kamar mandi saudara Kalau kamar mandi anda penuh dengan kotoran Maka air-air yang mengalir tidak akan bisa masuk ke dalam lubang itu Pasti akan menggenang dengan kotoran-kotoran Dan kotoran yang dari dalam lubang itu akan naik keluar saudara Dan itu juga akan terjadi dalam hidup kita saudara Kita harus menjaga perkataan kita Kenapa? Alkitab berkata apa? Hidup dan mati dikuasai lidah Karena itu jaga perkataan kita sudah Bukan hanya masalah perkataan Jangan gosip Jangan ngurusin orang Jangan menghina Jangan mengutuk Tapi memberkati Yang ketiga Hal yang bisa membuat kita tidak berbuah apa? Hati yang kotor Hati yang kotor itu seperti apa sih? Hati yang penuh dendam Hati yang penuh kepahitan Hati yang penuh dengan kebencian Dan itu Amsal Firman Tuhan berkata bahwa Jagalah hatimu dengan segala kewaspadaan Karena dari situlah terpanjar kehidupan Jaga hati saudara Ketika kita bisa menjaga hati kita Kita bisa jaga pikiran kita Jaga perkataan kita Maka kita meninjinkan Tuhan membersihkan kita Itu sebabnya kita perlu selalu dibersihkan lewat firman Tuhan Dan lewat berusaha untuk selalu hidup dalam pertobatan saudara Baca firman Tuhan Seperti yang lalu saya pernah sampaikan Berkacalah lewat kebenaran firman Introspeksi lah diri kita Lewat kebenaran firman Tuhan Jangan seperti babi saudara Kenapa saya bilang jangan seperti babi? Ada analogi Seolah Ambat Tuhan berkata Jangan jadi kristen babi Saudara Maaf Maksudnya kenapa? Kenapa? Karena babi itu punya satu tiga kriteria saudara Yang pertama Babi tidak tahu bersyukur Kenapa dikatakan tidak tahu bersyukur? Karena selalu melihat ke babi Cari makan, cari makan terus Menggali terus saudara Dia hanya berpikir makan dan makan Dia pikirkan hanya perutnya sendiri Dia egois, dia tidak bersyukur Ada tidak pernah lihat Babi melihat kelamit kan Mengucap syukur gitu kan Kenapa? Satu-satunya babi bisa nengok ke atas Ketika kepala babi itu sudah dipotong Dan ada di etalase di dalam supermarket Saudara Baru di situ babi Oh ternyata ada Tuhan Jangan seperti itu saudara Yang kedua Babi itu baunya busuk Busuk dengan apa? Seperti yang saya bilang tadi Segalanya sesuatu yang kita sembunyikan Dalam hati kita Suatu saat akan keluar Karena ada penyumbatan yang terjadi Saudara Babi berbau busuk Karena dia berkubang dalam lumpur Yaitu lumpur apa? Lumpur keiri hati Lumpur Dengki Kepah hitam Dustan Dan lain-lain Dan suatu saat itu akan keluar Dan baunya akan busuk Saudara Yang ketiga Babi selalu kembali ke kubangan Nah ini mencerminkan orang-orang Yang dikit-dikit tobat Tapi kumat lagi Tobat Kumat lagi Itu kata orang Kristen Thomas Saudara Mari kita belajar Jangan menjadi seperti babi ini Kita belajar untuk hidup Selalu berbuah Dengan selalu mengintrospeksi dari kita Dan selalu hidup dalam pertobatan Pastikan Pastikan Gimana caranya kita bisa hidup dalam pertobatan Pastikan Bahwa senjata yang Tuhan berikan buat saya dan saudara Yaitu firman Tuhan ini Kita pakai Bukan untuk menghakimi orang lain Tapi untuk menguji diri sendiri Sekali lagi Saya Tuhan Cumaat-Mu saat ini diberkati Yang sakit disembuhkan Yang lemah dikuatkan Yang berkembang Berkelegaan Sehingga kami Bisa menjadi anak-anak Tuhan Yang lebih lagi berbuah Di dalam engkau Terima kasih banyak ya Bapak Mampukan kami itu Menggunakan setiap senjata Yang kau berikan bagi kami Bukan untuk menghakimi orang lain Tapi itu menguji diri kami sendiri Dalam Tuhan Terima kasih banyak Bapak Ambil sudah selesai berbicara Tapi baru kurus Terus berbicara Dengan setiap pikiran hati setiap emaknya Dalam nama Yesus kami mengucap syukur Amen Bagi Bapak Ibu Saudara Yang merasa diberkati Lewat kebenaran firman ini Anda bisa membagikan video ini Kepada teman Atau saudara Dan kerabat Anda Tuhan Yesus memberkati Terima kasih banyak ya Bapak Ibu Saudara 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 Terima kasih banyak ya Bapak Ibu Saudara